Bagaimana cara mencari cacing sutera di habitat alaminya? Bagi Anda yang sedang berencana untuk membudidayakan ikan, Anda mungkin sedang kebingungan dalam memilih pakan apa yang paling tepat untuk ikan tersebut. Di sini kami lebih merekomendasikan Anda untuk memakai cacing sutera sebagai pakan ikan yang utama. Alasannya karena cacing sutera mudah sekali didapatkan dan kandungan gizi di dalamnya pun sangat tinggi. Cacing sutera bisa Anda temukan dengan amat mudah di lingkungan perairan yang banyak mengandung bahan organik dan kondisinya cukup jernih. Misalnya di sungai atau sawah tradisional yang tidak menggunakan bahan-bahan organik. Cacing ini juga kerap membuat koloni di sepanjang saluran pembuangan limbah air kotor rumah tangga. Apalagi jika di daerah Anda terdapat pengrajin tempe atau peternak hewan, kemungkinan besar di dalam parit yang digunakan untuk membuang limbah produksi banyak dihuni oleh cacing sutera. Cacing sutera, tubifaksespe, adalah cacing yang biasa hidup di perairan tawar dan membentuk gerombolan yang sangat besar. Oleh karena itu, kita biasanya melihat cacing ini dalam bentuk gumpalan yang terdiri dari beberapa ekor cacing sutera. Jarang sekali cacing sutera ini hidup dan mencari makan sendirian. Cacing ini bisa ditemukan di lingkungan perairan yang kaya akan bahan organik dan berlumpur. Lokasi yang paling tepat untuk mencari cacing sutera yaitu sungai yang terletak di tengah-tengah permukiman warga. Tidak sulit kok untuk mencari cacing sutera. Bahkan kami berani mengatakan kalau proses pencarian cacing ini gampang sekali. Sebab cacing sutera mudah ditemukan, tampak mencolok, dan gerakannya lamban. Alat yang Anda perlukan untuk menangkapnya cuma sekadar saringan ikan yang rapat dan ember untuk menampung cacing-cacing yang sudah didapatkan. Justru faktor yang paling penting harus Anda miliki yaitu berani kotor karena cacing sutera memiliki rupa yang menjijikan dan tinggal di lingkungan sampah. Ada pun langkah-langkah untuk menangkap cacing sutera antara lain. Lakukan survei terlebih dahulu untuk mencari tahu lokasi sungai yang menjadi sarang bagi cacing sutera. Biasanya sungai tersebut tampak cukup jernih tetapi banyak terdapat sampah dan berlumpur. Amati kondisi perairan di dalam sungai tersebut. Apabila terdapat semacam lumpur yang berwarna merah muda, cobalah dekati karena kemungkinan besar itu adalah gumpalan cacing sutera. Jika benar itu merupakan cacing sutera akan terlihat cacing-cacing berukuran sangat halus yang bergerak-gerak. Siapkan saringan yang sudah Anda bawa. Seroklah gumpalan cacing sutera tadi beserta lumpurnya. Setelah dicek, mungkin Anda hanya akan melihat lumpur. Tapi Anda jangan sampai terkecoh karena cacing sutera telah bersembunyi di dalam lumpur tersebut. Untuk menghilangkan lumpur, Anda cukup membersihkan hasil tangkapan Anda tadi di air. Cobalah goyangkan saringan yang telah berisi lumpur dan cacing sutera tadi selama beberapa kali di permukaan air. Lama-kelamaan lumpur akan terlarut di bawah air, sedangkan cacing sutera akan tetap berada di dalam saringan. Cacing sutera yang telah bersih ini lantas dimasukkan ke dalam ember. Ulangi langkah-langkah di atas sampai Anda mendapatkan cacing sutera dalam jumlah yang cukup banyak.